Intro Perkenalkan nama saya Rahmat Fernando atau biasa dipanggil Madil Saya sudah berkesanian dari tahun 2012 Dengan beberapa tahun belakangan Lebih mengarah kepada gaya pop art, lobro, dan surrealist Karya-karya saya sudah lumayan banyak digarap sebagai mural Karya digital juga sebagai lukisan Di dalam mural mungkin saya sudah banyak mengembar di berbagai macam cafe, hotel, dan tansi lainnya Yang karya digital itu lebih banyak mengarah kepada stiker dan brand baju Saya juga sempat dulu menggeluti di bidang tato Misalnya tato mentawai dulu dan tato mesin Kalau tentang karya biasanya saya mengharap tentang keadaan sosial Yang digarap secara surrealist Dan dengan paduan warna yang terbilang pop Dengan warna yang cerah Atau kalau kata awamnya norak-norak Dan keadaan tersebut Kebanyakan dituangkan dalam media baju Dan stiker Kalau ada suatu brand juga yang saya geluti yaitu padang pop art Di situ teman-teman bisa lihat juga karya-karya yang ada di sana Seperti baju, skateboard, gantungan kunci, dan sebagainya Lama pengerjaan karya dalam satu buah karya itu Kalau misalnya digital Palingan makan waktu satu jam paling lama Kalau mural Beda-beda ya Kalau mural biasanya juga Ada jangka waktunya tergantung kerumitan yang dibuat Pada pekanan tumpah kali ini Saya akan mengirimkan sebuah karya Lukisan instalasi Yaitu saya akan membuat sebuah ruangan di dalam galeri Di dalamnya terdapat beberapa buah karya Yang setiap sisinya itu Menggambarkan fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini Dengan tema yang lebih menjurus kepada ruang vaksin Karya ini ada terdiri dari Bahan-bahan seperti plek, kayu Juga ada lukisan, juga ada unsur digitalnya di dalam Karya ini mendapatkan ide berawal dari Sebuah fenomena Dan itu pun terjadi di keluarga saya Ketika itu Orang terdekat saya mengalami sakit yang lain Cuma diponis yaitu terkena corona Jadi sesuai dengan tema juga yang diberikan Yang ada di pekanan tumpah kali ini Banyak oknum-oknum yang memanfaatkan situasi seperti saat ini Dimana lain yang dirasakan Lain pula yang dia berikan statementnya Pada kali ini Itu juga mengkritik Saya satu mengkritik juga Karena banyak hal yang aneh yang terjadi Seperti halnya Vaksin Juga mau vaksin dibayar Bahkan ada door price-nya kalau vaksin Itu juga membuat saya memiliki ide Membuat ruang vaksin Nah buat teman-teman yang ingin melihat karya saya Kali ini Dan juga melihat karya-karya yang lainnya Silahkan datang ke Taman Budaya pada tanggal 1 Juli Sampai tanggal 7 Juli 2022 Pandemi akhir, lain sakit, lain diobat Terima kasih telah menonton!